Oke, jadi hari ini gue mau jalanin misi Overdrive initiative part keempat Tapi dia kepisah sendiri karena dia Agak membingungkan ini misinya kepisah Cuman masih bagian yang keempat Bentar-bentar Moga-moga masih ada disini Nanti kita lihat di mission-nya Ini kita naik lift dulu ke bawah, ke lobby Kita lihat dulu misinya Apakah ada di priority Di priority-nya nggak ada Apakah kita harus menunggu Yaudah kita nunggu aja dulu Pasti kesini kita harus ambil a call to arms Oke Ini kita ngambil pesawat aja langsung Jadi coba kita udah gear up belum sih Kita udah gear up Udah sih Gue juga terakhir Habis Habis nge-set spawn Anggar berapa tuh Anggar 26 Halo Hai Seperti biasa kita lagi nyobain Nge-cobain Nge-corpus Sebenernya gue pengen beli Of Anggards Warden Cuman duit gue habis Jadi kita kekurangan duit Sekitar 1 juta System check So Take off Break kita melihat misi yang bisa dilakuin dulu ada misi apakah misi bounty hunting ada Udahlah MRT MRT aja lah nggak apa-apa MRT Group tuh harusnya ada di sini di target location berarti menekan banget oke kita ke target berikutnya kita ke target berikutnya langsung kita mengarah ke ini fpsnya bagus banget sih hari ini mengarah ke tempatnya musuh di detik gua main ini ada lagi ada gerhana matahari total kalau nggak salah cuman sayangnya di Indonesia kita nggak bisa ngeliat terhadap penasaran sih oh iya kita naikin ini dulu udah lah kita juga naikin dulu jadi dua kita main cepet aja kalau bisa sambil nungguin si misi yang security post karya bakal keluar mau nggak mau nggak keluar sebenarnya kalau mau cepet sih salvage ya soalnya dapetnya gede kalau trading pesawat gue yang ada kapasitasnya nggak segede itu ini kemarin ngobrol-ngobrol sama temen-temen katanya yang battle yang di atmosfer bakal dirubah mekaniknya nih aduh kelepas lagi targetnya gimana kalau kita habisin aja semuanya gue gue seneng banget sih sebenernya paling sebelum kalau misalkan kita tuh ditembakin pakai balistik ini damagenya sakit apalagi kalau misalkan udah balistik udah gitu pesawatnya juga apa namanya hullnya tebel gitu ini pesawat terakhir di planet ini ini shieldnya damage kita nggak merubah power managementnya oke next planet kita ke mana nih harusnya sih kita ke yang ini dulu ya ko m1 dulu iya lah kita ke iya lah demar terakhir seperti biasa ini gue bisa ngelakuin ini bareng temen-temen waktu jamannya masih suka main multi crew berulang-ulang dan memang dulu sih menguntungkan sih HRT yang high risk yang gue suka sebenernya high risk tuh dapetnya lebih gede dan dulu kan gue pakai warden jadi warden tuh quantumnya cepet jadi cepet banget cepet banget ada ih ini harusnya terpaksa hanj ini ini yang ini ada yang kata anda dengan oh dah ketika temen Anda Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Let's go Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menontononton Terima menonton 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 Terima menonton